ini adalah motor Mio M3 dan kendalanya disini tidak bisa hidup dan ternyata kita cek pakai skener jediak M200 dan kode kerusakan terbaca kerusakan panel injektor ya, dan coba kita cek di bagian injektornya dan ternyata di bagian sealnya ada yang bocor atau kurang rapat seperti itu, dan setelah itu kita akan menghapus kode kerusakannya seperti ini ya, dan menggunakan skener jediak ini bisa membaca atau mendiagnosa di bagian kerusakan motor injeksi, baik itu di Yamaha Honda maupun di Kawasaki atau Suzuki ya, seperti itu guys oke, dan kita oke, kita matikan kunci kontak seperti ini, dan kemudian kita hidupkan dan kemudian kita tahu permasalahannya apa disini, oke seperti itu guys, dan alat ini sangat membantu ya, ya sebagian kita harus bekerja juga disini ya, karena soketnya dicolokkan aja ya, seperti itu tinggal alat ini yang bekerja oke, terima kasih, sampai jumpa kapan-kapan selamat menikmati